Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Aditya Safar Dari kelas C1 dengan NIM 2190302188 Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang formulir Checklist Analisa Kelayakan Usaha Dari hasil konsep bisnis saya Yang pertama itu produk jasa saya Snack dan Coffee Jasanya di benang cafe atau restoran Lalu menyusun konsep bisnis dengan saya sendiri Atas nama Muhammad Aditya Safar Sebelumnya saya jelaskan dulu tentang penilaian yang ada dalam formulir kali ini Potensi rendah itu minus 1 Potensi sedang dihitung 0 Potensi tinggi dihitung 1 Yang pertama itu ada analisa kekuatan ide bisnis produk atau jasa 1.1 tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa Mengambil keuntungan dari tren lingkungan Dikasih diberi nilai 1 Menyelesaikan masalahnya diberi nilai 1 Mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar Potensi rendah atau minus 1 Tepatan waktu masuk ke pasar Potensi sedang atau 0 Luasnya gegasan menambahkan nilai 1 Bagi pembeli atau pengguna akhir Ditambahkan nilai 1 Sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia Potensi sedang Yaitu 0 Sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka Potensi tinggi berarti diberi nilai 1 Hasil dari tabel 1.1 ini Semuanya adalah 3 Lalu kita lanjut ke tabel 1.2 Permintaan produk atau jasa disurvey langsung atau online Seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan Potensi sedang atau 0 Bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan Potensi sedang atau 0 Dimana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual Potensi tinggi Yaitu nilai 1 Berarti dari Tabel nomor 1 ini Kita gabungkan jumlahnya Yaitu 3 ditambah 1 Dan karena ada 2 unsur Kita bagi 2 Yaitu 4 dibagi 2 Jadi untuk tabel nomor 1 Hasilnya 2 Kita lanjut ke yang nomor 2 Kelayakan target industri Disini penilainya masih sama 2.1 Daya tarik industri Jumlah kompetitor Banyak Berarti minus 1 Tahap siklus hidup industri Fase pertumbuhan Potensi sedang atau 0 Tingkat pertumbuhan industri bidang ini Pertumbuhan tinggi Diberi nilai 1 Pentingnya produk atau layanan industri kepada pelanggan Harus memiliki atau potensi tinggi Kita beri nilai 1 Di tabel 2.1 ini Hasilnya adalah 2 Di tabel 2.2 Daya tarik target pasar Dan konsumen Identifikasi target pasar Untuk usaha baru yang diusulkan Potensi tinggi 1 Teridentifikasi Kemampuan untuk menciptakan Penghalang untuk masuk Bagi pesaing potensinya Tidak mampu menciptakan Potensi rendah Atau minus 1 Daya beli pelanggan Potensi tinggi Atau 1 Kemudahan membuat pelanggan sadar Akan produk atau layanan baru Potensi sedang Atau 0 Potensi pertumbuhan target pasar Potensi tinggi Atau 1 Tabel 2.2 ini Jumlahnya 2 Karena 2 ini ada 2 unsur Berarti kita tambahkan 2 Ditambah 2 Dan dibagi 2 Hasilnya itu 2 Kita lanjut ke tabel nomor 3 Analisa kelayakan organisasi 3.1 Kecakapan Prowess Management Pendiri atau pengalaman pendiri Dalam industri Potensi tinggi Atau 1 Pendiri atau keterampilan pendiri Berkaitan dengan produk atau jasa Yang diusulkan Terampil Potensi tinggi Berarti nilai 1 Sejauh mana jaringan profesional Dan sosial pendiri Atau pendirinya Di industri yang relevan Sedang Potensi sedang Berarti nilainya 0 Sejauh mana usaha baru Yang diusulkan tersebut Memenuhi tujuan dan aspirasi Pribadi pendiri Nilainya Potensi sedang Atau 0 Kemungkinan tim Disatukan untuk Memulai dan Menumbuhkan usaha baru Sangat mungkin Potensi tinggi Nilainya 1 Di table 3.1 ini Jumlahnya adalah 3 Kita lanjut ke table 3.2 Kecukupan sumber daya Karyawan dengan Kompetensi spesifik Potensi tinggi Nilainya 1 Perlindungan properti Intelektual pada aspek Kunci bisnis Atau tidak berlaku pada saat pemula Potensi sedang Nilainya 0 Pada table 3.2 ini Hasilnya 1 Kita jumlahkan 3 tambah 1 Itu 4 Dibagi 2 Hasilnya Untuk table nomor 3 Adalah 2 Kita lanjut Ke table 4 Yaitu Kelayakan finansial 4.1 Total modal awal yang dibutuhkan Modal ekuitas Atau equity capital Potensi rendah Minus 1 Modal utang Atau debt capital Potensi sedang 0 Modal khusus Speciality capital Potensi tinggi 1 Pada table 4.1 Nilainya 0 4.2 Kinerja keuangan bisnis Sejenis Karakteristik ekonomi industri Potensi tinggi 1 Profitabilitas dan resiko saat ini Potensi tinggi 1 Nilai perusahaan Potensi tinggi 1 Pada table 4.2 ini Jumlahnya 3 Kita lanjut ke table 4.3 Daya tarik finansial keseluruhan Hasil keuangan historis Potensi sedang Kosong Keuntungan setidaknya Untuk 3 tahun ke depan Potensi tinggi 1 Margin kotor Proyeksi pendapatan Potensi tinggi Nilainya 1 Margin kotor dan laba sebelum pajak Sebagai presentase dari pendapatan Potensinya tinggi Ditambah nilai 1 Daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah anda lihat Potensi sedang Nilainya 0 Pada table 4.3 ini Jika dijumlahkan Hasilnya 3 Dan untuk table nomor 4 Berarti kita jumlahkan Semuanya hasilnya 6 Dibagi 3 Yaitu Untuk table nomor 4 Hasilnya 2 Lalu kita lanjut ke table nomor 5 Potensi keseluruhan Potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian Minus 1 sampai 0 tidak layak Lebih dari 0 sampai 2 layak Lebih dari 2 sangat layak Back 1 Kekuatan ide bisnis Tadi hasilnya 2 Saran untuk meningkatkan potensi Harus lebih siap untuk mengatasi kesenjangan di pasar Back 2 Isu terkait industri pasar Hasilnya juga 2 Harus bisa bersaing dengan kompetitor Back 3 Kelayakan organisasi Hasilnya masih sama 2 Saran untuk meningkatkan potensi Memperluas jaringan profesional dan industri Back 4 Isu finansial Hasilnya 2 Saran untuk meningkatkan potensi Harus menempatkan ahli keuangan Untuk mengurus finansial Penilaian keseluruhan 8 dibagi 4 Sama dengan 2 Jadi pada kesimpulan table Kelayakan bisnis ini Ide bisnis ini layak untuk dikembangkan Dan diwujudkan langkah-langkah Pengembangan bisnisnya Selamat menikmati